Oleh seorang hamba yang soleh bisa berulang-ulang berkali-kali. Ini sebagai tasbid mengokohkan, menguatkan seorang hamba yang berpegang teguh di atas yang hak. Juga sebagai pelemahan terhadap musuh-musuh. Seperti gulam tadi kan, di begini-begitu tidak mati juga. Mau dilempar dari gunung malah yang lemparnya yang mati. Mau diceburiin, malah yang nyeburinnya yang mati. Sampai baru bisa mati dengan cara seperti yang dijelaskan tadi. Itu merupakan wujud karamah dan itu bisa berkali-kali dialami oleh seorang hamba yang soleh. Berikutnya ahlul kufri. Lata mkusuhumul hujaj wal bara'in. Li yu'minu wa innama sababu kufrihi huwal inadwal kimah. Orang-orang kafir ini tidak akan beriman dengan hujah dan penjelasan yang bagaimanapun hebatnya. Apabila sebab-sebab kekafirannya adalah inad dan kiber. Inad itu menentang. Kiber itu sombong. Kalau kekafirannya karena kebodohan. Begitu diberitahu, insyaallah dia rujuk. Tapi kalau kekukurannya, termasuk juga penyimpangan yang lain, kebidahan, kefasikan, dan seterusnya. Kalau semua itu penyimpangan dilakukan karena kebodohan. Ketika diberitahu dia akan tomat. Tapi kalau karena kiber, karena hawa nafsu, maka akan sulit. Berikutnya, Attawagid wa zalimuna illahum istidad liqatlin nasi jami'an liyabqau ala ma'hum fihi min na'imin dunia. Ta'bud dan orang-orang zalim, mereka mempunyai persiapan yang cukup untuk memerangi seluruh manusia, untuk mempertahankan kekuasaannya, atau untuk mempertahankan apa yang mereka miliki selama ini. Seperti raja Attawagid. Sampai mengerahkan, tidak peduli kepada rakyatnya, walaupun rakyatnya habis, semuanya dimakan api, tidak peduli. Asal dia tetap menjadi raja. Tidak terpikir setelah semua rakyatnya habis, dia mau jadi raja siapa ya? Siapa lagi yang akan menganggap dia raja, kalau orang lain tidak ada. Berikutnya, Allah ya'atil ladhina zalimu, min haythu lam yahtasimu, faqad amanan nasi bi rabbil gulam, indama ra'awthabatahu wasidqa da'awati, wa'adama fasyiatihi fillahi la'umatala'in. Allah subhanahu wa ta'ala, akan menghukum orang-orang yang zalim dengan cara yang tidak bisa diduga. Manusia di zaman gulam tadi telah beriman kepada Allah, ketika mereka melihat keteguhan keistiqamahan gulam, kebenaran dakwahnya, dan tidak takut kepada siapapun di jan'allah termasuk kepada ancaman rajanya. ini merupakan siksaan berat atau hantaman yang dahsyat kepada si raja tadi, orang dolim tadi. Disangkanya dengan diancam, ayo siapa yang tidak mau keluar dari agamanya, nyebur ke api. Disangkanya mau takut. Disangkanya akan murtad kembali. Padahal ternyata tidak. Dan yang kedua terakhir, dikatakan Di dalam hadis tadi pun terdapat ijazul Qur'an. Betapa agungnya Al-Quran. Dahsyatnya Al-Quran ini, karena ini menggambarkan atau memberitakan tentang hal yang gaib, yang dilupakan oleh sejarah. Karena hadis ini menceritakan tentang Ashabul Ufdud, yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Surat Al-Buruj. Ya. Allah berfirman, Qutila Ashabul Ufdud. Celakalah para Ashabul Ufdud. Orang-orang yang membuat parit. Maksudnya si raja. Dan terakhir, Syih Salim Al-Hilalim mengambil faidah dari hadis ini. Isti'malul murabbi al-qasas fit tawji li'anna fi ta'firan qad layakunu bil mu'idotil mubasyarah. Si murabbi pendidik, pembina bagus. Dianjurkan untuk mempergunakan kisah-kisah di dalam mengajar. Menceritakan cerita-cerita dalam mengajar. Karena di dalam kisah-kisah tadi terdapat pengaruh yang besar, yang lebih besar dibandingkan dengan berupa nasihat langsung. Kalau diberikan cerita, itu dampaknya biasanya lebih tertanam dibandingkan dengan hayat kisah. Selesailah pembahasan hadis yang ke-30 yang menceritakan tentang kesabaran ulang. Kita teruskan ke hadis yang ke-31. Hadis ke-31 ini diterima dari Anas bin Malik r.a. kata Anas kata Anas suatu saat Nabi SAW lewat melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Lalu Nabi SAW bersabda bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Tapi si wanita itu berkata ilai ka'ani pergi engkau dariku. Diusir Nabi SAW oleh si wanita ini. Ilai ka'ani disebutkan di sini makna ilai ka'ani itu artinya tanha wabta'i pergi dan menjauh dariku. Nyahlah itu ya. Kenapa? Karena wanita itu mengatakan fa'innaka lam tusab di musibah karena engkau belum pernah mengalami musibah yang aku alami. Disangkai cuma dia yang dapat musibah. Wanita itu tidak mengenal Nabi SAW maka para sahabat berkata kepada wanita itu sungguhnya dia itu Nabi SAW baru terkejutnya. Maka datanglah wanita itu ke pintu Nabi SAW maksudnya ke kamar ke rumah Nabi SAW menuju pintunya dan wanita itu tidak menemukan seorang penjaga pun di pintu itu. Lalu wanita tadi berkata lam arif khas tadi saya tidak mengenalmu. Lalu Nabi SAW bersabda sesungguhnya sobar itu adalah pada kesempatan yang pertama. Sodmatil ula itu artinya disebutkan disini yang dimaksud dengan sodmatil ula adalah mufaja'atil musibah ketika musibah datang spontan langsung waktu itu sabar. Jadi bukan arah dulu menjerit-jerit dulu setelah tiga hari baru sabar. Sabar itu. Innama sabru inda sodmatil ula hanyalah yang namanya sabar itu pada kesempatan yang pertama. Di dalam riwayat muslim disebutkan tabki ala sobi'in lah dia menangisi anaknya yang sudah meninggal. Hadis ini sahih di riwayat rimang bukhari dan muslim riwayat bukhari bisa dilihat dalam kitab Fatul Barijus 3 halaman 148 sedangkan dalam sahih muslim hadisnya nomor 926 Dari hadis tadi kita bisa ambil beberapa faedah. Pertama Adamus sabri yunafi taqwa bahwa tidak sabar itu berarti menafikan taqwa. Tidak sabar berarti tidak taqwa. Kedua As-sabru alladhi yuhmadu alahi sohibuh makana innamu fajaatil musibah bikhilafi ma ba'da dhali fa'innahu idha ta'latil ayyam waqasul mutaba'an wa'inna idhilla fa'idata minas sabar li'annahu ja'a ba'da fawatil awan wa'hada ahadu syuruti sabri jamil wahya ikhlas wa'adam syak wallah wa'ayyakuna fi awani kedua sabar yang para pelakunya terpuji adalah sabar ketika pertama kali mendapatkan musibah begitu musibah datang langsung sabar berbeda dengan orang yang sabarnya beberapa hari setelah itu karena apabila sudah berlalu beberapa hari biasanya orang merasa reda setelah kematian atau musibah apapun tiga hari kesana sudah reda long apalagi nangisnya sudah habis setelah nangis biasanya long baru sabar itu bukan sabar pada saat itu tidak ada lagi faedahnya sabar karena sabar tersebut dilakukan bukan pada waktunya sama aja dengan orang yang ketika datang penjahat diem begitu ketika penjahatnya sudah pergi baru dia menantang aduh kalau datang sekali lagi pas datang beneran takut lagi dan ini termasuk salah satu syarat-syarat sabar yang jamil salah satu syarat sabar yang jamil adalah pada waktu pada waktu pertama kali memperoleh musibah syarat yang lainnya adalah ikhlas dan tidak mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta sabar itu dilakukan pada waktunya itu yang kedua ketiga tawadu'un nabi s.a.s mu'arif kuhu bil jahil dari hadis tadi kita mengetahui tawadu'nya nabi s.a.s dan betapa tolerannya beliau kepada orang jahil seperti wanita tadi tidak tahu bahwa beliau itu nabi mengusir tetapi tidak marah sama sekali keempat mulazamatul amri bil ma'ruf wa nahi amunkar harus selalu beramar ma'ruf nahi munkar kelima al-mar'u la yujaru alal musibah liannaha laisat min sona'ah wa innama yujaru ala husnin niyatih wa sabati wa jamil sabri wa ridahu biqada illahi wa qadari wa lidhalik amaran rasul s.a.s al-mar'ah bitaqwa Allah wa sabat bahwa seseorang tidak akan memperoleh pahala karena musibah jadi dia memperoleh pahalanya bukan karena musibah itu karena musibah bukan satu perbuatan bukan perbuatan manusia yang memperoleh musibah itu tapi dia akan memperoleh pahala dari niatnya yang baik dari keistikamahannya dari kesabarannya dari ridahnya terhadap qadah dan qadar Allah oleh karena itulah rasul s.a.s memerintahkan wanita tadi untuk bertakwa dan bersabar ketujuh musamahatul musab kenapa musamahatul musab wa kabulu iqtidari betapa penggang rasanya nabi s.a.s. kepada orang yang memperoleh musibah oleh karena itu nabi s.a.s. cukup berpaling ketika wanita itu mengusir dirinya tidak marah oh lagi tidak normal biarkan yang ketujuh haithu annaha lam ta'rifhu walakinnaha inna ma'arafathu zahabat litastamihi al-udhru fa'akbaruha annasabraha al-anayyan fa'wah orang yang diperintahkan untuk berbuat ma'ruh wajib menerima dan mentaati perintah tersebut dengan penerimaan yang baik dan tunduk kepada kebenaran sekalipun yang memerintahkan itu tidak kita kenal yang demikian itu disebabkan karena kebenaran bukan diketahui melalui tokoh tapi tokoh lah yang diketahui melalui kebenaran maksudnya seperti umpamanya kita mengenal tokoh-tokoh para ulama seperti ibn Taymiyyah seperti ibn Qayyim seperti ibn Hajar itu disebabkan karena kebenaran yang dikemukakannya akidah dan manhaj yang benar yang dijelaskannya dalam kitab-kitabnya karena akidahnya benar begitu tahulah tokoh-tokoh ini bukan kalau mengenal kebenaran melalui tokoh akhirnya apapun yang dikatakanlah tokoh itu benar semua walaupun mungkin ada salahnya jadi al-haqqu la yu'rufu birrijal wa innama yu'rufu rrijal bilhak kebenaran tidak diketahui berdasarkan orang tetapi orang dikenal berdasarkan kebenaran yang dikemukakannya oleh karena itulah maka waktu tata tadi ketika menolak sabar dan takwa pada hakikatnya dia berada dalam posisi yang tercelak karena dia tidak memenuhi nasihat rasul seseorang secara langsung karena wanita itu tidak mengenal nabinya sallallahu alaihi sallam tetapi ketika wanita itu kenal bahwa dia itu nabi dia pun pergi untuk meminta maaf tapi nabi sallam mengabarkan kepada wanita itu bahwa kesabarannya sekarang tidak manfaat lagi berikutnya alal haqimi wal qabi an la yattakhida may yujibuhu an ra'yatihi aw an hawa'i jinnas fal mar'atu innama atat rasul sallam lam tajid indahu bawabin seorang hakim atau qabi apalagi seorang ulama tidak boleh mengambil mengangkat bodiga pengawal pribadi yang akan menghalangi rakyat atau orang lain untuk menemui dirinya wanita tadi ketika mendatangi rasul sallam dia tidak mendapatkan seorang penjaga pintu rasul sallam bebas tidak ada birokrasi protokoler dan seterusnya lalu disebutkan juga disini alal hakim alal hakim wa man walahu amran min umur muslimin ayyatafakkadu mas tar'ahu allahu anhu fayumiruhu bil ma'ruf wa yanhau anil munkar wa yukilu asratah wa yadlihajatah wa yasudu khaltah wa yadbalu ma'adhiratah seorang hakim atau penguasa dia harus melaksanakan amanah allahu subhanahu wa ta'ala beramara ma'ruf min umur menyempitkan kesulitan memenuhi kehidupan kebutuhan orang banyak dan menutupi segala macam kecurangan menghindarkan segala macam kesurangan dan menerima setiap permintaan maaf rakyatnya yang minta maaf kepadanya dari hadis ini pun ada pembahasan dari syekh salim al-hilali bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya wanita berziarah kubur karena wanita tadi berziarah ke kubur nangis di kuburan tidak dilarang oleh nabi s.a.w. ziarahnya yang dilarang adalah bukan larangan itu juga hanya disuruh satar dan takwa ini menunjukkan bahwa tidak terlarang bagi wanita untuk berziarah kubur kalau ada orang yang mengatakan barangkali Rasul tidak ingin memberikan dua larangan sekaligus kepada wanita itu ia sudah melarang harus apa melarang nangis ia juga melarang ziarah kubur makanya dilarangnya satu-satu dulu dilarang nangis dulu barangkali ada yang mengatakan begitu maka itu dijawab Rasul s.a.w. la yuakhirul bayan an waktil haja wa qadalika lam yunkir alaiha ba'da an hadaat wajaat wa'tadar nabi s.a.w. tidak pernah mengakhirkan penjelasan pada waktu yang dibutuhkan juga nabi s.a.w. pun tidak mengingkari wanita itu setelah wanita itu datang kemudian kan setelah nangis secara edak kemudian datang kepada Rasul tidak dilarang untuk sejarah kubur nanti jangan jalan-jalan hubur lagi tidak begitu ini menunjukkan bahwa memang tidak terlarang tapi bukankah ada hadis yang mengatakan Rasul s.a.w. melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur jawabnya hadis tersebut dikeluarkan imam ashabus sunan kecuali imam ibnu majah tetapi dalam salatnya ada rawin namanya Abu soleh maula um hani ya ini baif menurut jumlah ulama alun hadis ada pun yang sahih adalah Allah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur maksudnya kata s.a.w. al-mukasirati minaziarat orang yang wanita yang terlalu sering berziarah karena mempersering ziarah kubur itu sangat terbuka peluang untuk bermaksiat berupa meratap merangsak mengoyak pakaian dan ketika itu terjadi maka ziarah itu sudah keluar dari maksud utamanya yaitu mengambil pelajaran dan mengingatkan kepada akhirat ada pun bolehnya wanita berziarah kubur dengan syarat tidak terlalu sering berdasarkan nas berikut ini pertama keumuman sabda Nabi yang direwetkan oleh imam muslim aku dulu pernah melarang kalian untuk berziarah kubur sekarang silahkan kalian berziarah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat ini dikemukakan baik untuk laki-laki ataupun untuk wanita tanpa pengecualian siapa yang pengecualian wanita harus berdasarkan dalil alasan kedua apa yang dilakukan oleh wanita wanita di zaman para sahabat termasuk istri-istri Nabi s.a.w. dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Al-Bayhaqi dengan syarat yang sahih dari Janna Abdullah bin Abi Malika Aisyah suatu saat baru pulang dari kuburan maka kata Abdullah bin Abi Malika wahai umul mu'minin dari mana engkau datang Aisyah menjawab min kabri akhi Abdurrahman bin Abi Bakar saya datang dari kuburan saudara saya Abdurrahman bin Abu Bakar lalu aku berkata lagi Al-Aisyah karena Rasulullah mendahan siarat kubur bukankah Rasulullah melarang siarat kubur kata Aisyah na'am summa amaro bi ziar tihah ya dulu pernah tapi kemudian dia memerintahkan kembali untuk berziarah ucapan Aisyah summa amaro bi ziar tihah ya dulu ala umul kitab dirijal van nisa kama matah alifah bahwa ya Nabi pernah melarang tapi kemudian memerintahkan lagi ini umum baik untuk laki-laki maupun untuk wanita juga hadis lain kata Aisyah kalau aku berziarah kubur doa apa yang aku harus lakukan tak harus apa ucapkan kata Nabi hadisnya di suhiri muslim huli assalamu ala ahli diar minal mu'minin ucapkan olehmu assalamu ala ahli diar minal mu'minin ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak melarang malah mengajari mengajari doa ketika masuk kuburan berdasarkan hal-hal tadi maka tidak ada larangan bagi wanita untuk berziarah kuburan selama berziarahnya itu tidak terlalu sering selesai sudah pembahasan hadis yang ke 31 dan dengan selesai hadis ke 31 ini kita anggap untuk hari ini selesai pembahasan dan hanya dua hadis yang kita bahas hari ini insyaallah hadis ke 32 33 dan seterusnya masih tentang masalah sabar akan kita lanjutkan pada hari akhir yang akan datang masih tersisa waktu kira-kira beberapa menit kalau-kalau ada pertanyaan silahkan bertanya alhamdulillah tidak amanah pada kasus-kasus tentang tertentu TTTN itu apa tertentu ya banyak singkatan apakah boleh tidak amanah pada kasus-kasus tertentu seperti si pemuda memberitahukan mengenai rahim ya tadi sebenarnya disebutkan ketika menjelaskan tentang masalah ini masalah kisah gulam disebutkan jawazu tauriya alal khusun lima yatarattabu alaihi min maslahatil kadid fil harab alal a'da wa fi imqadil nafs minal halak bukan ini kelewat jadi pertama boleh melanggar apa kesepakatan dengan seseorang di saat dia jiwanya terancam seperti si gulam tadi dia diancam disiksa atau dibunuh bahkan bukan diancam lagi kalau disiksa sudah sampai sangat dahsat yang akhirnya dia menunjukkan si gulam tadi ini karena kasus yang darurat sehingga dia tidak mampu untuk menahan siksaan itu kecuali dengan menunjukkan si rahim kalau tahan maka itu bagus dari fawai tadi bahwa setiap kebatilan pasti ada penerusnya apakah kita waspada terhadap sikulan karena yakin bahwa sikulan itu pewaris kebatilan apakah kita waspada terhadap sikulan sikulan Kalau yakin bahwa dia itu Kewaris kebatilan Ompamanya ada tukang dukun Punya anak Jadi dukun juga Walaupun dengan sebutan paranormal Dan bergelar SH Tapi pas dipukul berdarah juga Maka Itu harus waspada Apakah karomah itu bisa direncanakan? Tidak Tidak bisa direncanakan Sebab karomah itu Pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak boleh kita Berniat menjadi orang takwa itu Hanya karena ingin memperoleh Karomah Kenapa kamu tak ajud rajin banget Quran sehari 30 kali tanah Saum terus-terusan Biar saya dapat karomah Nah ini tidak boleh Tidak ikhlas berarti Seperti Al-Ghazali menuturkan Seperti yang dijelaskan oleh Shilam Ibn Taymi Seorang ahli hikmah Berkata Siapa orang yang sholat malam Terus menerus selama 40 Diresebutkan 40 hari Atau 40 bulan Atau 40 tahun Maka Dia akan mendapatkan Firasat Maka kata Al-Ghazali Saya pun sholat malam terus Menerus selama 40 Tidak terlewat Tetapi tidak mendapatkan Firasat apa-apa Datang lagi ke gurunya Kok tidak dapat Kata dia Akhlas talil firasat Walam tuklis lillah Karena kok ikhlasnya Ibadah itu untuk mendapatkan Firasat Bukan ikhlas untuk Allah Jadi tidak boleh kita Merencanakan Yang ingin mendapatkan karama Walaupun dengan cara Meningkatkan ketakwaan Meningkatkan ketakwaannya harus Tetapi jangan dimiatkan Untuk memperoleh Karama Anggap saja Karama itu Akibat Bukan tujuan Kalau umpamanya kita bertakwa Akibatnya dapat karama Tapi jangan bertakwa dengan tujuan Dapat karama Anggap saja Buang air besar Tidak ada orang Makan besar itu Kenapa kamu Sabis Sebanggul habis Biar keluarnya juga besar Tidak ada Tapi biar kenyang Biar tenaganya kuat Biar sehat Ada pun keluarnya besar Akibat itu Siapa yang masuknya besar Keluarnya pun akan Besar Begitu Akibat Selalu ada Tetapi jangan Dijadikan tujuan Wallahu'ala Jep 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 Iya, itu tidaklah bertentang Tapi dikatakan musibah Itu tidak akan menambah Pahala kita Dengan musibahnya itu sendiri Tapi pahala kita Akan bertambah dengan datangnya musibah Karena kita sabar dalam Mengantisipasinya Niat baik khusnudon kepada Allah Kemudian semakin memacu kita Untuk meningkatkan ibadah Itulah karena hal-hal itulah pahalanya bertambah Lalu di keterangan lain Dikatakan musibah itu Bisa menguburkan dosa Atau kalau musibahnya Berupa kita digibahi orang Diceritakan kejelekan kita Oleh orang Mereka itu Berarti Memberikan pahala ke kita Terus Kalau pahalanya habis Gibahnya terus-terusan Dosa kita yang dikasih Keterangan ini pun sahih Diterima dari Seorang sahabat naminya Enak naminya Namanya adalah Al-Bahili Siapa? Seorang sahabat namanya Titik-titik Al-Bahili Itu ada di dalam Sebuah kutip kecil Dengan judul Kalau terjemahannya Awas Bahaya Lidah Apa aslinya? Al-Bayan Fi'afatil Lisan Sesungguh Sya'arjun Al-Jarullah Dan itu hadisnya Sahih Abu Usama Al-Bahili Abu Usama Al-Bahili Ditanya dari mana ini? Lalu dijawab Ini adalah Pahala Dari orang-orang yang Menggibahimu Tanpa Kamu ketahui Jadi diberikan Pahala-pahala Orang yang Gibah itu kepada Orang yang Digibahimu Jadi dua itu Tidak Apa namanya Tidak bertentangan Jadi Pertama Musibahnya itu sendiri Kalau tadi musibahnya Musibah berupa Balak ya Berupa Kecelakaan Hal-hal yang Memerulihkan Bukan berupa Gibah Kalau gibah Itu hukumnya Lain lagi Ya gibah itu Sebagai musibah Bagi orang yang Digibahimu Juga Sebagai salah satu Bentuk kedoliman Daripada Sesama muslim Dengan Ketentuan hukum Seperti tadi Pahalanya diberikan Dan kalau Terus-terusan Masih Gibahnya masih Pahalanya sudah habis Dosanya Diberikan kepada Orang yang Menggibahimu Wallahualam Sudah dulu ya Sampai disini dulu Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.